Or is when I go down in flames You can tell me when it's over If the high was worth the pain Got a long list of ex-love Iya, kita berhenti pagi-pagi Semangat Semangat kakak Semangat Semangat cemungut ya Semangat ya Saya semangat Ada yang segar disini Kita sudah kedatangan Pintar temu kita pagi hari ini Ada Marcel Darwin Selamat datang Marcel Kalau udah sarapan belum? Susah kalau sarapan pagi Emang ada yang sarapan pagi? Enggak, enggak biasa sarapan pagi Jadi kalau baru bangun tuh Enggak bisa langsung makan berat Harus kayak roti dulu Roti dulu atau luang Pokoknya kalau makan berat juga sayang lah Perut kamu masa nyemilin batu Yang enteng-enteng Termasuk minumannya Ini ada kopi Marcel kayaknya mirinya kopi nih Suka kopi berarti? Kalau dibilang suka kopi Suka tapi enggak terlalu suka kopi hitam Suka kopi yang dicampur Kopi susu Kopi susu Kopi karamel Ada karamel Krim-krimnya gitu Enak banget itu Cattuccino Cattuccino Sparazzo Preto Iya keren banget deh Esmeralda Coba deh Kalau saya mau lihat Kalau Marcel minum kopi Coba gimana? Oke Minum kopi ya Biasanya nih Kalau orang minum kopi Pasti deh Bener-bener disitu Iya iya diseru put dulu Peter Sed Nah Ada seru putnya Seru putannya aja Untuk banget ya Iya Nah itu termasuk Ini kalau gue Mini kopi Nah, ini kayaknya abis nimba seharian Keliatannya gelege-lege aus gitu ya Ternyata cara minum kopi yang benar itu seperti Marcel tadi termasuk salah satu minum kopi yang benar Pelan dinikmati diseruput Apalagi kalau dia panas Kalau dingin gak usah diseruput Tapi kalau kopi ekspresso kan Dia satu-sat kecil gitu kan Katanya kalau mau minum itu Dianjurkan diminum tidak lebih dari 30 detik Oh Jadi ketika sudah disajikan Langsung minum Nanti rasa kopinya akan berubah Kalau lebih dari 30 detik Karena slotnya juga kan sudah kecil Jadi minumnya langsung kurang dari 30 detik Itu dimana itu? Ya, ini ada kedai tersebut juga tidak menyediakan kursi Biasanya kopi dihabiskan sambil berdiri Ya, ini di sebuah kedai kopi di Italia Oh, jadi cara minumnya Satu gelas kopi ekspresso Dianjurkan minum tidak lebih dari 30 detik Karena nanti rasa kopinya akan berubah Dan juga di kedai tersebut Tidak menyediakan kursi Biasanya kopi diambil sendiri Oh, dia sambil berdiri juga Sambil berdiri Kalau ada kursi Yang dari Turki ini yang saya tahu Oh, ini kebiasaan minum kopi di Turki Ada juga ya Namanya Ini adalah kopi asal Turki Yang disajikan cukup berbeda dan unik Berdasarkan peribahasa disana Secagir kopi harus sehitam neraka What? Sekuat kematian dan semanis cinta Kopi di Turki disajikan dari sebuah teko bergagang panjang Itu namanya Terkavesi Terkavesi Kahwa Ini kopi khas Arab ini Beraroma kapulaga Dan rasanya itu pahit Untuk mengimbangi rasa pahitnya Kahwa biasanya teman minum kahwa adalah kurma Kurma Jadi dia netralisi rasa pahitnya Kalau minum kopi pasti ada si kurma itu Untuk penetralnya ya Tapi kalau di Indonesia itu minum kopi Biasanya justru ada tempat momen yang harus berlama-lama kan Betul Makanya kalau tadi dibilang di Itali 30 detik dong 30 detik dong Untung gede Untung gede itu kan kopinya Iya Gapakan sediain pintu Gapakan sediain korsi segala macem Gapakan sediain wifi juga Gapakan sediain wifi juga Mendingan kopi sendiri di rumah Kalau di Indonesia warung kopi udah kayak warung pergaulan Betul ya Itu nongkrong yang lama Makanya ada istilah wakob DKI Iya betul Gue mau ngubung-ngubungin aja Iya Kok nyamun pak Nyamun Kopi Cubano Ini juga ada kopi khas Kuba Oh Cubano keren Cobain dong Karena kan Cubano Dari Kuba Kuba Kopi hitam ini mempunyai aroma yang kuat dan pahit Meskipun pahit Tapi Hidup harus terus dijalanin Kayak kopi Cubano Kayak kopi Cubano Mereka tetap minum kan Masyarakat di sana Tanpa ada campuran sama sekali Aduh kopi pahit ya Kopi pahit Kopi hitam Kopi hitam Gak kurang suka kan Nama kopi Gak kurang suka Tapi mau gak mau lah ya Kalau orang Kuba Mau gak mau kan Terima Terima Meskipun pahit harus dijalanin Ada juga Cafe de Ola Ini adalah kopi khas Meksiko Yang disajikan di sebuah teko tembikar Dan diseduh dengan kayu manis Itu pasti hasil rasa kopinya berbeda Beda tanah Ada tekonya itu Tempat minumnya itu yang bikin beda Dan kayu manisnya Dan cara buat tekonya juga beda Kayak pakai tangan Kotor Benar Benar Aduh Luar biasa Itu pakai tangan Terus ada daki-dakinya Itu namanya Sersasi Dakianos Itu bagus Ada lagi ini kopi buna Ini khas Ethiopia Menggunakan tembikar Dengan biji kopi Yang langsung dibakar Kopi buna Biasanya disajikan Bersama garam dan mentega Saya pernah nyobain Minum kopi Dikasih garam Emang enak ti Belum Masih cobain Jadi kopi itu Dikasih garam Diminum Garamnya dikit Atau garam Garam ini Sedikit aja Ada gitu Diaduk Kopi apa aja gitu Kopi apa aja diaduk Itu bikin rasanya gimana pak Asin 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 manis Asin asin enak gitu Disitu Disitu ada mengandung Hormon garamios Garamios Membuat tambah lezat kopinya Jadi garam mitogennya itu Akan merasakan ke dalam tubuh Betul Betul Ada kopi yang sangat nikmat banget Itu adalah Kopi nang kau dengan cinta Dan kasih seseorang Ada cara yang biasa Dan ada cara yang tak biasa Kalau ini cara tak biasa Minum kopi di luar angkasa Minum kopi di luar angkasa secara tak biasa memang Emang kayak gimana cara Kan di luar angkasa kan pada terbang-terbang orang Oh iya iya Bagi berikut kopinya juga kan Tumpah-tumpah Nah ini ada caranya Jadi mereka gak bisa nikmatin tuh Secangkir hangat kopi kan Di luar angkasa atau para astronot Sebentar lagi akan bisa menikmati secangkir kopi hangat di sana Jadi buat cangkirnya dirancang khusus Agar tidak tumpah Saat astronot mau minum Dalam lingkungan nol gravitasi Oh cangkirnya juga sangat unik ya Seperti sepatu bayi Jadi sampai sekarang Cangkir itu masih dalam tahap uji coba Dan harganya 500 USD Tapi rasanya itu Nah kalau minum kopi nih ya Harus ditemenin sama apa? Sama Kalau aku sama istri ali rumahnya Iya boleh Makanannya 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 Paling enak sih Harusnya sih gorengan ya Gorengan Bisa goreng ada kopi kan Biasanya di warkop gitu kan Ya ampun Saya aja udah gak minum kopi Tahu goreng pakai isi Waduh Mbak Wan Gue aja udah gak pernah lagi minum kopi sel Karena gue punya asam lambung kan Jadi gue udah menghindari kopi Mengurangi lah Bukan mengurangi Apalagi tambah gorengan Itu bahaya digabung-gabung Tapi emang rata-rata Apalagi di Indonesia Makannya kan gorengan Temennya sih itu Tapi sebetulnya itu berbahaya loh Minum kopi dengan gorengan di pagi hari memang nikmat Tapi dibalik kenikmatan tersebut Ada hal yang bisa membayangkan kesehatan Ampun Menurut penelitian Minum kopi sambil memakan gorengan bisa membuat tingginya kadar gula dalam darah Oke Itu bisa memicu diabetes ya Memicu diabetes Betul Jadi lemak jenuh yang dikandung di dalam gorengan itu membuat tubuh kesulitan mempersihkan gula dari darah Terus minum kopi itu justru akan nambah kesulitannya Pembersihan gula darah tersebut Iya jadi mengendap Gak bisa dihancurkan Baru tahu loh itu Saya juga baru tahu ini Saya baru baca juga itu Ada lagi Nanti jangan ya ditemani nama gorengan ya Udah kurang-kurangilah Kurang-kurangilah Tapi kalau memang mau lebih yakin lagi Ini kita bisa telepon seseorang yang memang bisa menerangkan kopi itu Kalau misalnya sebelum fitness Baik atau enggak sih Kan katanya ada yang bilang segelas kopi sebelum berolahraga Itu bisa meningkatkan heartbeat kita Tetap jantung Jadi akan lebih Aktifitasnya lebih Bagus lah untuk berolahraga Kebetulan juga Saya juga fitness sih Kadang-kadang juga suka Sebelum fitness Iya Minum kopi dulu Tapi enggak Enggak rajin tiap hari Kan saya fitness hari Seminggu lima kali Seminggu lima kali Enggak full Lima kalinya itu harus minum kopi Tapi ternyata memang mempunyai efek Sendiri ya ketika minum kopi Macu jantung Maksudnya lebih Ya gimana sih namanya juga orang fitness kan Kadang ada lemesnya Kalau lagi menghilangkan lemesnya aja sih Menghilangkan lemesnya Membantu mau nambah ini Apa namanya Energy Tenaga kan Ada tambahan tenaga Waktu itu sempat kita bahas juga Kalau apa Untuk berolahraga Sebelumnya Satu satu kopi Itu akan Menambah tenaga Dan juga olahraganya akan lebih fokus Itu bikin fokus juga Ada yang lebih bagus lagi ti Jadi olahraga pas treadmill Itu sambil minum kopi Repot pak Nah itu akan menimbulkan ada hormon kesel disitu ya Kesel togen ya Kesel togen Oke kita mendingan telfon aja deh sama salah satu barista kita untuk bertanya Minum kopi dulu sebelum fitness Itu benarkah bisa membantu untuk membakar kalori Coba kita telfon Halo 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 Barista Barista bukan barista Barista beda sama barista Halo Baristanya namanya barista ya Ini kan barista Dengan siapa mbak? Halo Halo Barah 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 sebagai barista kan sering banget melayani banyak orang Untuk mesan kopi Benar gak setau kamu Kalau minum kopi sebelum fitness Fitnes itu bisa membantu membakar kalori Benar atau gak? Iya jadi itu benar-benar Bapaknya ini Membantu memanjung adrenalin Dan Di hormon adrenalin itu Meningkatkan jatap jatuh Jadi jatap jatuh itu kan peningkat Jatap bakar dalam itu Jadi jatap jatuh Banyak juga yang sering Minum kopi sebelum Nge-gym, fitness Ataupun lari Atau olahraga lainnya Banyak juga gak sih mbak? Iya banyak banget kan Kebetulan Toko aku itu bersama-sama Sama-sama Bukan di bransi Banyak orang yang Kudu-kudu Mereka Bukan Topakku dulu Beritik-kampir Shot Espresso Mereka minum Baru kemudian Mereka Bukan di gym Oh Satu shot Espresso Baru nge-gym Kan lumayan Nah kalau yang mempunyai Asam lambung Gimana? Katanya kan gak boleh Apalagi yang mempunyai asam lambung Sebenarnya masih tetap kita Minum kopi Sekarang kopi ada yang kafein ya Jadi dia kafeinnya itu Sangat Minim Jadi Gak mengaku Buat asam lambung Di kopi Oh jadi begitu ya Ada kopi yang bisa Yang kafeinnya Tidak Mengganggu asam lambung ya Iya namanya Namanya apa Bicafein 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 Oh saya baru tau nih Waduh Jadi buat yang doyan ngopi Mungkin bisa Apa Tapi punya asam lambung Tinggi Bisa Untuk variasinya Itu aja Terus kalau yang pemakaian garam Atau mentega Itu pernah dicoba gak Aku belum pernah coba sih Tapi pernah dengar gak Kalau misalnya kopi Katanya lebih nikmat Kalau dikasih garam sedikit Iya Pernah Abis itu dikasih Minyak goreng Sama telur Sama sosis Mbak Parna Jadi fitness gak Lari-lari di hati aku Mbak Parna Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Mbak Parna Suaranya lembut banget Kayak kopi Oke kita lihat lagi Ini ada tayangan 3D Jumping Late Art Seperti apa Ini dia tayangan Latte Art Tuh lucu amat Keren Bisa bikin kayak gitu sih Gimana Ini kopi kan Iya kopi Jadi gak ada yang Kayak bisa dibentuk wajah kan Tapi itu dia bentuknya Kayak Kucing Kayak kucing Terus banyak lagi Keren Keren banget Bagus banget ini Kreatif ya mereka Kreatifnya keren Bagus sih Kepi juga bisa dijadikan Sesuatu Karya seni ya Betul Jadi dibikin seperti 3D Art Seperti itu Ataupun yang sekarang Lagi tren juga kan Kayak tulisan Gambar-gambar daun Gambar-gambar bunga Ah kopi Nanti kita lanjut lagi ya Masih sama Marcel juga Kita mau kasih tau Marcel Tentang keju 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 Ini asik Aduh Pasti orang muti begini Oke Selamat pagi Nanti kita lanjut lagi ya Tetap di pagi-pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih sudah menonton!